Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudha Diabitativa akan mempresentasikan analisis fondamental perusahaan Algin Dona Retama TPK data rahasia perusahaan subsektor plub dan kertas jenis rahasia yang digunakan adalah ROE, DR, PER, PBVR dividen nut ALDU merupakan perusahaan Algin Dona Retama TPK FASW merupakan FASJASURYA TPK dan INRU merupakan TOBA Plub TPK semakin tinggi angka ROE suatu perusahaan, maka perusahaan itu baik dalam menghasilkan saham jika angka DER suatu perusahaan semakin kecil, maka itu akan baik untuk perusahaan jika PER suatu perusahaan semakin kecil, maka semakin baik harga saham perusahaan tersebut dan jika PPVR suatu perusahaan semakin kecil, maka itu juga semakin baik untuk perusahaan dan jika nilai dividen nut suatu perusahaan semakin tinggi, maka itu semakin bagus disini dapat kita lihat untuk jenis rasio ROE untuk perusahaan ALDU FASW dan INRU INRU memiliki angka yang paling rendah maka kita akan mengenal mengeliminasi perusahaan INRU disini kita akan merengking antara perusahaan ALDU dan FASW untuk jenis rasio ROE ALDU mendapatkan ring pertama dan SASW merupakan mendapatkan ring kedua untuk rasio DER ALDU mendapatkan ring pertama FASW mendapatkan ring kedua dan untuk rasio PER ALDU mendapatkan ranking kedua FASW mendapatkan ring pertama untuk PPVR ALDU mendapatkan ring pertama SASW mendapatkan ring kedua dan untuk dividend yield ALDU mendapatkan ring kedua dan SASW mendapatkan ring pertama lalu akan kita jumlah di sini ALDU memiliki angka yang paling rendah maka perusahaan ALDU lebih baik daripada perusahaan FASW mengapa memilih ALKINDUNA RATAMATIPICA karena ALKINDUNA RATAMATIPICA merupakan perusahaan kemasan kertas terbaik dengan pengalaman 30 tahun ALDU mendapatkan penghargaan berturut-turut dari tahun 2017 sampai tahun 2020 produk yang diproduksi oleh ALDU juga beragam dan ramah lingkungan selama 3 bulan terakhir ALKINDUNA RATAMATIPICA mengalami kenaikan harga saham profil ALKINDUNA RATAMATIPICA PT ALKINDUNA RATAMATIPICA merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam produksi produk kertas konveksi perusahaan memproduksi produk kertas konveksinya dalam berbagai ukuran dan bentuk seperti inti kertas, kabung kertas, papan kertas, salang lebah, dan perlindungan tepi PT ALKINDUNA RATAMATIPICA memiliki 3 anak jabang yaitu Swiss Tecna RATAMATIPICA, ECOPEPER INDONESIA, dan ALPHA POLIMER INDONESIA Secara singkat ALKINDUNA RATAMATIPICA ALKINDUNA RATAMATIPICA atau ALDU didirikan tanggal 31 Januari 1989 dan memulai aktivitas operasi secara komersial pada tahun 1994 kantor pusat ALKINDUNA berdomisili di kawasan Indusisi Mare 2 nomor 14 pada larang Bandung, Indonesia pada tanggal 30 Juni 2011 ALDU memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham ALDO kepada masyarakat sebanyak 150 juta halaman dengan nominat 100 per lembar serta harga penawaran 225 persaham seluruh saham perusahaan telah didaftarkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2011 Direktur dan Komisaris diurut untuk Direksi Uwara menempati Direktur Independen dan Erik Sutanto berada di memiliki posisi Direktur dan Herwanto Sutanto sebagai Direktur Utama dan untuk Komisarisnya ada Gunaratna Andi Tanusasmita sebagai Komisaris Independen Irene Sas Damijoyo sebagai Komisaris Lili Mulyadi Sutanto sebagai Komisaris Utama jumlah kembali memiliki saham Shareholder Composition Dapat dilihat PT Golden Arista International memiliki saham sebesar 77,81 persen masyarakat 12,2 persen Lili Mulyadi Sutanto memiliki 3,83 persen Irine Sasto Ami Joyo memiliki 2,58 persen Herwanto Sutanto memiliki 2,24 persen Erek Sutanto memiliki 1,9 persen dan saham treasury sebesar 0,43 jika semua saham di jumlah akan mendapatkan hasil 100 persen penghargaan yang pernah diterima oleh Al-Kindona Rotamati PKA sebagai berikut adalah Informasi Bank Warta Ekonomi Fobis Indonesia dan Investor Award The Best Liset Company ini merupakan contoh tentang berita Al-Kindona Rotamati PKA di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari segi finansial untuk tahun 2015 sampai 2019 revenue perusahaan Al-Kindona Rotamati PKA mengalami kenaikan dan penurunan di tahun 2020 dan untuk balance sheetnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020 Al-Kindona Rotamati PKA mengalami kenaikan dan untuk setiap equity ratio dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sekian presentasi dari saya terima kasih terima kasih